Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di channel saya SFA Oshel ya terima kasih telah berkunjung kembali kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Hai tanpa coding yang pertama teman-teman bisa cari rpp creator not coding ya di bagian bawah sini bisa install ya yang ini nanti saya berikan linknya langsung di deskripsi bisa dibaca di deskripsi link untuk aplikasinya setelah di install bisa dibuka Open menu kemudian saya bergeser ke up creator nah disini teman-teman bisa banyak membuat aplikasi dari sini yang terbaru saya menggunakan yang ini bisa ditambahkan AdMob ya kita disini bisa bisa buat aplikasi untuk jual produk kemudian aplikasi chat kemudian aplikasi sekolah juga bisa disini aplikasi pembelajaran dan bisa kuis juga seperti quick at ninja gitu ya kali ini saya akan memakai app creator ya teman-teman bisa klik nanti di sini kalau belum punya akunnya silahkan daftar seperti biasa kita masukkan email password kemudian sign up sign up ya kemudian nanti ada email masuk ya di kotak masuk email kita nanti setelah itu teman-teman verifikasi ya setelah itu langsung deh ya kita masuk ya teman-teman ketika sudah masuk ke aplikasinya kemudian kita bisa membuat aplikasi tersebut dengan klik create api yang seperti itu Hai Nah kita bisa disini kita membuat aplikasi chat jadi kita tulis chat kemudian pilih file kalau gambarnya atau ikonnya saya cari di galeri nah setelah kita memilih ikon di galeri kita bisa buat deskripsinya mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terserah saja next ya ini tampilannya bisa juga diedit nah disini app creator ini bisa kita buat untuk beberapa aplikasi contohnya chat sosial network metode web app yang kemudian TV retail ini aplikasi belanja atau produk kemudian blog radio dan servis kita top saya contohkan untuk chat saja dulu yang sederhana nah yes ini kalau di bawah ini alo-access to other aplikasi berarti kita bisa mengakses chat di aplikasi lain ya seperti itu kita nextkan Hai ini mau kita menggunakan tambahan menu user finder berarti kita bisa menemukan orang-orang lain yang bisa kita tambahkan ya setelah nanti teman-teman bisa menambahkan seperti apa bisa aja seperti ini nah kita finder ya include video section no aja ya kita go to managernya nah disini ada pengaturan section nah yang pertama ini untuk chatnya nah ini nama chatnya boleh chat kita ganti aja chat ini ya seperti itu nanti disini adalah review kontennya nah back lagi di sini usernya nanti saya contohkan bagaimana kita melihatnya nah kemudian kita set aja kita lihat nah infonya disini nah iconnya kayak gini terserah nanti ini mainkan pack name ini bisa diubah ya bagus ya bisa diubah seperti itu bisa diubah kemudian kita download langsung kita tunggu ya nanti lihat di ini menu notifikasi apakah sudah terdownload nah ini ada manager download kita tunggu sampai selesai kita tunggu sampai selesai ini karena tidak di taruh di playstore maka tampilan seperti ini klik tetap install selesai kita buka ya setelah kita install kita buka aplikasinya nah nanti disini kita diarahkan langsung ke nama profil ya seperti itu kita bisa tambahkan foto tanggal akhir dan sebagainya habis itu kita klik save nah ini ya nanti yang diarahkan ya seperti itu nanti disini ada yang finder ini untuk mencari anggota-anggota yang lain ya aplikasi yang sejenis di sekitar kita nah ini di download aplikasi nanti disini ada nih ya disini ada linknya teman-teman share ke yang lain linknya seperti itu dan mereka install download dan install seperti itu walaupun bukan di playstore ya seperti itu jadi begitu teman-teman cara membuat aplikasi semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.